Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar semuanya ketemu lagi di video kali ini saya akan unboxing sebuah laptop terjangkau dari HP yaitu seri HP 14S atau 14S DQ 0508TU ini gratis test ya guys untuk penamaan seri kali ini simpel banget guys dan gampang diingat yaitu SP 14S atau 14S kode belakangnya DQ 0508TU ada 2 varian RAM 4GB dengan harga mulai 4,2 jutaan dan RAM 8GB dengan harga mulai 4,5 sampai 4,7 jutaan harga segini sudah termasuk Office dari Microsoft berikut dengan Windows 11 gratis original untuk packaging masih sama dengan seri-seri lainnya khas dengan kardus warna coklat dan ini dia untuk bagian samping kanan untuk spesifikasi cukup menggirukan nih guys dengan budget 4 jutaan diantaranya Windows 11 original berikut dengan Office Home Student prosesor menggunakan Intel Celeron N4120 dengan grafis Intel UHD varian RAM ada 2 yaitu 4GB dan 8GB dengan penyimpanan SSD sebesar 256GB layarnya 14 inch HD LED display keyboard sudah backlight dan untuk webcam true vision HD kamera SP 14S sudah dilengkapi dengan SD Card Reader, HDMI, headphone, LAN, USB ports ada 2 dan 1 Type-C ports dual speaker dengan 3 cell baterai dan official warranty 2 tahun kira-kira apa saja yang ada di dalam box yuk kita cek bareng-bareng ya guys oke ini sepertinya packagingnya agak berbeda dari seri-seri sebelumnya guys ya biasanya menggunakan apa ya kayak styrofoam gitu untuk pinggir-pinggirnya ternyata ini sudah lebih ramah lingkungan nih guys ini seperti bahan apa ya kayak yang buat narok-narok telur gitu guys jadi dia mudah hancur beda dengan stereo foam yang tidak ramah lingkungan kelengkapan yang ada di dalam box ada kartu garansi kemudian manual user dan ada power adapter 45W smart power ini dah guys packaging ramah lingkungan yang ada di dalam box SP 14S di dalamnya ada laptopnya yang dibungkus kembali dengan plastik warna bening guys ya atau transparent yuk kita langsung unboxing saja HP 14S salah satu ciri khas dari laptop HP yaitu warna silvernya yang terkesan begitu premium guys ya begitu apa ya sudah mewah meskipun ini bahannya mungkin tidak semuanya dari metal tapi desain dan warnanya cakep banget nih guys ada logo HP di bagian tengah berikut dengan apa ya seperti glossy gitu di pinggir-pinggirnya di bulat-bulat merknya itu ini dia penampakan di bagian engsel bagian belakang HP 14S oke tunggu sebentar nih guys ini sepertinya ada sesuatu yang kurang pas nih kayaknya ini mungkin dari apa ya perakitannya ini kayaknya kurang rapih guys ya jadi masih ada kayak ada renggang-renggang gitu di bagian pojoknya ini bisa dilihat di bagian sini ada yang renggang nih guys jadi belum kerb banget gitu mungkin ini bagian finishing di packagingnya ini waktu perakitan ini kurang kurang teliti nih guys mudah-mudahan tidak berpengaruh dengan kinerjanya guys ya ini bisa dilihat di sini masih agak renggang di pojok sebelah kiri lanjut kita ke sisi di sebelah kanan guys ya di sebelah kanan ada charging port berikut dengan LED indikatornya untuk charging ada 1 HDMI port 2 USB 1 Type-C port dan headphone jack untuk bagian sisi depan ketika dilipat ini dia penampakannya guys masih terlihat slim guys ya sedangkan di bagian kanan hanya ada 1 slot yaitu slot SD card berikut dengan lampu indikator power di sebelah kanannya oke guys selanjutnya kita ke bagian belakang ini dia penampakannya terdapat dudukan laptop yang terbuat dari bahan karet di atas dan di bagian bawah sehingga tidak takut lecet lagi nih guys ketika di atas meja laptop ini kita geser-geser karena dudukannya ini agak menonjol keluar sehingga melindungi bagian bawah bodi laptopnya sedangkan di bagian tengah ini ada seperti lubang-lubang kecil ini biasanya ventilator guys untuk pembuangan angin panas yang dihembuskan oleh fan atau kipas angin laptop oke guys langsung kita buka saja untuk HP 14S ini dia kita singkirkan dulu ini ada seperti karbon gitu guys ya untuk screen protector hingga tidak langsung menempel ke keyboard yang bisa menimbulkan lecet atau goresan di layar satu hal yang bikin saya agak kecewa di awal nih guys ini bagian assembly-nya di bagian pojok ternyata ini belum sempurna merekat nih guys jadi mungkin bagian finishing produknya ini waktu assembly ini tidak terlalu teliti sehingga masih ada renggang atau rongga di bagian pojok sedangkan di pojok satunya itu rapih rapet gitu nah nanti coba kita kerpin pelan-pelan guys ya mudah-mudahan tidak berpengaruh terhadap kinerja dari laptop ini untuk informasi dukungan teknis pelayanan garansi download driver dan registrasi produk ada di barcode sebelah kiri ya guys di bagian bawah touchpadnya cukup lega nih guys dan di bagian sebelah kanan touchpad ada sticker microsoft includes office home student dan logo intel ini dia untuk keyboard dari HP 14S cukup lega dan di atas keyboard ada speaker dan tombol power speaker nya memanjang nih guys di atas keyboard di bagian bawah layar 14 inch ada logo HP dan di bagian atas tengah ada HD kamera untuk bagian body yang masih sedikit menganggah ini coba kita pemcet oke jadi rapet lagi nih guys jadi cukup ditekan aja dan rapet oke jadi ini mungkin proses assemblingnya mungkin kurang rapih aja guys ya jadi masih ada bagian yang ada celahnya oke sudah rapih kembali dan mudah-mudahan tidak berpengaruh ke performa langsung kita hidupkan dengan menekan tombol power dan selanjutnya proses setting awal untuk OS Windows 11 nya oh ya guys ini karena saya membeli online di e-commerce jadi baru ada OS dan aplikasi Microsoft Office aja dan beberapa aplikasi standar guys jadi kalau mau nambahin aplikasi-aplikasi yang lainnya sebagai contoh untuk PDF reader dan lain-lain kita harus install sendiri nih guys oke ini dia tampilan awal dari Windows 11 home screen di SP14S jadi untuk startnya itu tidak lagi di pinggir nih guys untuk Windows 11 sudah berpindah ke bagian tengah untuk Microsoft Office home nya harus kita aktifasi dulu ini coba nanti saya googling-gugling dulu untuk proses aktifasinya karena secara default sudah bisa dibuka cuman biasanya kan trial guys ya berapa hari kemudian pasti ada peringatan oke lanjut kita tes untuk suara speaker dari HP14S ya guys ini coba kita buka aplikasi youtube dan kita dengarkan seperti apa dentuman suara dari HP14S selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagaimana guys untuk suara sound dari HP14S lumayan keren ya guys oke guys untuk HP14S ini cukup recommended dengan desain yang cukup keren dan performanya juga tidak jatuh-jatuh banget masih oke dengan harga yang sangat terjangkau disertai dengan Windows 11 dan Office Home aplikasi original dari Microsoft ini recommended banget untuk 4 jutaan dengan 2 varian RAM 4GB dan 8GB oke guys sampai ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa subscribe like dan komen terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati